BPH atau B9 Prostat Hiperplasia yaitu pembesaran kelenjar prostat pada pria usia lanjut. Prostat adalah kelenjar pada pria dan pembesaran prostat hampir selalu terjadi pada pria usia di atas 55 tahun. Mengapa hal ini bisa terjadi? Testosteron merupakan hormon steroid dari kelompok androgen. Pada pria, hormon ini memiliki peran penting dalam pembentukan organ reproduksi seperti testis dan prostat. Pada setiap pria, testosteron yang diproduksi 98% terikat dalam globulin dan 2% di dalam jaringan atau bebas. Testosteron bebas inilah yang akan mudah masuk ke dalam sel prostat dan akan berubah menjadi dehidrotestosteron akibat adanya pengaruh dari 5 alfa reduktase. Dehidrotestosteron atau DHT memiliki kemampuan untuk menembus inti sel prostat dan merangsang sel prostat untuk melakukan transkripsi yang mengakibatkan terjadinya hiperplasia sel prostat. Karena jumlah sel yang mengalami pembesaran sedikit, maka sel tersebut akan melakukan apoptosis. Pada laki-laki lanjut usia, kadar globulin akan menurun menyebabkan testosteron yang ada pada jaringan lebih banyak dibandingkan testosteron yang beredar di dalam darah yang terikat dengan globulin. Akibat banyaknya testosteron bebas akan menyebabkan semakin banyaknya dehidrotestosteron yang masuk ke dalam sel prostat dan menyebabkan transkripsi yang merangsang hiperplasia sel prostat yang tidak terkejar lagi untuk apoptosis. Pembesaran sel prostat yang tidak terkendali dapat menyebabkan penekanan pada saluran uretra. Gejala yang akan timbul ketika pembesaran sel prostat terjadi yakni kencing menetes, rasa nyeri saat kencing, sering kencing di malam hari, kencing tersedat, atau bahkan tidak bisa kencing. Berdasarkan patomekanisme pembesaran prostat, setidaknya diperlukan beberapa hal untuk mengatasinya. Yang pertama adalah bagaimana kita mampu memperbanyak globulin yang ada di dalam tubuh, memperbaiki sistem hormonal, serta meningkatkan apoptosis. Untuk mengatasi benign prostat hiperplasia, kami, klinik Alkindi Herbal, memiliki dua produk yakni kolanit dan eropea yang tergabung dalam program safe prostat. Kolanit mengandung likopen tinggi. Likopen yang tinggi sangat dibutuhkan bagi penderita benign prostat hiperplasia. Likopen dapat menutupi sel reseptor yang ada pada prostat agar tidak bertemu dengan dehidrotestosteron. Hal ini akan menyebabkan poliferasi sel prostat terhenti. Likopen juga dapat merangsang proses apoptosis menjadi tiga kali lipat dari sebelumnya, yang dapat menyebabkan mengecilnya sel prostat yang telah membesar akibat apoptosis yang tinggi. Eropea berasal dari daun dan buah zaitun yang diekstraksi hingga menjadi minyak. Eropea telah teruji dapat menyeimbangkan sistem hormonal di dalam tubuh. Berikut bukti keberhasilan medis pasien dengan safe prostat. Safe prostat, give it back the quality of life. Terima kasih telah menonton!